Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channelnya Eko Susi Farmasi TV Jangan lupa ya klip subscribe, like, dan komen ya Terima kasih Pembelajaran hari ini adalah tentang pembuatan proposal Contoh dari video kali ini adalah proposal wedang uuh Disimak baik-baik ya video pembelajaran hari ini Tetap semangat dan jaga kesehatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang proposal yang telah kami buat Dengan judul proposal penjualan wedang uuh Katar belakang Wedang uuh merupakan salah satu minuman tradisional asli Yogyakarta yang unik Dan memiliki beberapa khasiat bagi kesehatan tubuh Dalam bahasa Jawa wedang uuh berarti minuman sampah Namun sampah disini diartikan sebagai campuran bahan-bahan alami Keberadaan wedang uuh sebagai salah satu minuman tradisional yang memiliki banyak khasiat kesehatan bagi tubuh Sehingga produk ini layak dikenalkan kepada masyarakat luas Visi dan misi Kami memiliki visi yang pertama agar minuman tradisional dikenal di kalangan masyarakat Kedua, menduniakan produk lokal Untuk mencapai visi tersebut, kami juga memiliki misi yang pertama Meningkatkan kualitas produk Memperkenalkan khasiat produk kepada masyarakat Membuat inovasi Dan yang terakhir mengutamakan kualitas pelayanan Tujuan kegiatan usaha Yang pertama memperoleh keuntungan Menambah ilmu berwirausaha Menarik minat konsumen untuk merasakan minuman herbal tradisional Dan yang terakhir memperkenalkan minuman herbal pada semua kalangan Maksud dari kegiatan ini adalah Menyalurkan ilmu yang kami dapat dari sekolah Mencari pengalaman agar kelak dapat lebih baik lagi dalam berwirausaha Bahan-bahan dari pembuatan wedang U adalah Jahe, tengkeh, kayu manis, pala, serutan kayu secang, gula batu, dan juga air Yang selanjutnya adalah strategi pasar Kami menggunakan tiga strategi pasar Yaitu segmentasi, targeting, dan juga positioning Yang selanjutnya ada analisis SWOT Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis Yang digunakan untuk mengevaluasi Strength atau kekuatan Weakness atau kelemahan Opportunity atau kesempatan Dan treat ancaman Yang selanjutnya ada proses produksi Proses produksi disini ada apa saja Yang pertama, mengembangkan inovasi produk Menentukan bahan baku utama dan tambahan Mengutamakan kehigienisan Dan yang keempat, menyusun sistem manajemen keuangan dengan baik Di slide selanjutnya ini ada Bahan baku dan juga harganya Serta totalnya Selanjutnya ada peralatan Peralatan yang kami gunakan adalah Panci, kompor, pengadu, saringan, corong, botol, dan juga baskom Selanjutnya ada perlengkapan tambahan Yaitu botol Sejumlah 20 biji Dan juga biaya lain-lain yang kami keluarkan Ada isi ulang gas, pamflet, dan juga stiker Cara pembuatan Yang pertama, siapkan alat dan bahan Cuci dan bersihkan semua bahan Bakar jahe lalu geprek Masukkan air dalam panci sebanyak kurang lebih 5 liter Letakkan di atas kompor lalu nyalakan api Setelah mendidih, masukkan jahe yang sudah digeprek tadi Masukkan cengkeh, kayu manis, palas, serutan kayu secang, dan gula batu Rebus hingga berubah warna dan gula larut Kurang lebih 10-15 menit Matikan kompor Tunggu hingga dingin Lalu saring air rebusan Masukkan dalam botol menggunakan corong Beri label Dan siap dipasarkan Di bab 4 Kami akan menjelaskan tentang rencana anggaran Modal yang kami keluarkan ada 214 ribu Dari total biaya bahan baku Tambah perlengkapan Dan juga ditambah biaya lain-lain Selanjutnya adalah penentuan harga jual Harga jual yang kami inginkan Sebesar 12 ribu Dengan laba setiap botolnya 26 ribu dan juga percentasenya ada 12,14% Bab yang terakhir adalah penutup Di bab ini kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dan juga saran Kesimpulannya Potensi minuman Indonesia sebagai minuman fungsional masih sangat besar sebagai sumber bioaktif Dalam banyak publikasi Beberapa bahan penyusun wedang uu mempunyai banyak manfaat Hal tersebut membuka peluang untuk memproduksi wedang uu sebagai minuman fungsional untuk masyarakat Agar pelaksanaan usaha lancar maka kami memiliki beberapa saran Yang pertama percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan dengan lancar Pandai berkomunikasi Memiliki etos kerja tinggi Mau mendengarkan kritik dan saran Tidak mudah menyerah Inovatif, jujur, dan tanggung jawab Dan yang terakhir adalah harus menguntamakan kepuasan pelanggan Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!